Intro PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan banjir yang melanda 20 desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat telah surut pada Sabtu 16 Juli 2022. BNPB mengatakan, banjir tersebut berdampak pada 142 keluarga. Sementara itu, sebanyak 9 rumah mengalami rusak berat dan 295 rumah lainnya terdampak. Tak hanya itu, 2 fasilitas pendidikan dan 4 fasilitas umum juga terdampak banjir. Namun BNPB memastikan tidak ada laporan korban jiwa ataupun luka-luka akibat peristiwa ini. Keluarga yang terdampak mengungsi di beberapa titik pengungsian, seperti RSUD Dokter Selamat hingga rumah kerabat mereka. Intro Sebelumnya diberitakan, banjir merendam 20 desa di 8 kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Jumat 15 Juli 2022. Sementara itu, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap kuas pada menghadapi potensi bahaya susulan. Intro Sub indo by broth3rmax